Oke lor sudah 100% tampilan pertama di kanal 1 TVRI Nah ini sudah sukses lor untuk scan otomatisnya ya Assalamualaikum lor Ketemu lagi dengan Bambang Channel Bagaimana kabar dulurku semuanya Semoga baik-baik saya sehat selalu Lancar pekerjaannya Banyak rezekinya berkah dan barokah Amin Di kesempatan pagi yang cerah ini lor Aku mau memperlihatkan cara memasang mesin TV yang sudah digital Ini mainboardnya Untuk bagian tuner sudah aku pasang di tutup belakang Nanti aku perlihatkan Masih sama ya IC single Cuma kinerjanya Vime worknya sudah di sistem digital Dari pabriknya Ya masih seperti biasa Mesin TV Cina So with on off Sudah aku pasang ya Untuk kinerja Aku praktis main remote saja nanti Ini sensor penerima sudah aku pasang Maklum untuk mempersingkat waktu ya lor Untuk Akses audio Sudah aku Sambung Ya cukup satu Pada dasarnya Powernya TV Cina itu mono Jadi untuk jalur dua ini Aku jadikan satu Jack the casing Pasangan soketnya Sudah aku ganti Ini untuk TV Cina seperti ini Sama dengan Bagian AC nya Oke Sekarang aku perlihatkan Ke bagian tuner digitalnya Nah ini lor Bagian tuner digitalnya Sudah aku pasang di box belakang Dengan modifikasi Biar tidak Goyah Aku bantu dengan PCB Kita solder di luarnya Lalu dipasang seperti ini Yang penting intinya Kenceng Seperti ini Ini nanti Tinggal memasukkan Akses Kabel soketnya Dan ini Pandangan dari luarnya Ya diusahakan Rapi lah Dan jangan lupa lor Untuk bagian Calon Cob Itu juga kita bersihkan Biar nanti Cob nya sempurna Ke kacanya Oke lanjut Berlanjut Menyambung di bagian Defleksi Atau yuk Bagian merah Hitam Viru Putih Untuk merah Nanti Menyesuaikan Keadaan TV nya Menyesuaikan Karena ada pilihan itu Varian Lebar Sempitnya Oke Berlanjut Dan jangan lupa Dirapikan Seperti ini Biar rapi Terus Dijadikan Satu Seperti ini Di Pish Kelihatan Rapi Oke Tadi yang Dibilang Varian Kan ada Pilihan Nah disini Pilihan Dari mulai Sempit Di atasnya Terus Meningkat Sampai yang Paling Lebar Menyesuaikan Dengan Keadaan TV nya Oke Untuk Bagian Vertikal Di Soket Yang Sudah Tersedia Yang Divariasi Itu Bagian Merah Saja Oke Kita Lanjut Memasang Kop Ke Lubang Tabung Tersedia Kalau Bersih Langsung Sempurna Lur Digeser Geser Langsung Terasa Kesat Sudah Sempurna Kita Lanjut Pemasangan Soket Tabung Tabung Diingat Jangan Sampai Lupa Pemasangan Kabel Grounding Tabung Jangan Sampai Lupa Oke Kita Lanjut Pemasangan Soket Pengkabel Ini Bagian Sensor Penerima Terus Berlanjut Ke Audio Ada Soket Dua Ini Sama Saja Yang Penting Jangan Lupa Untuk Bagian Main Speaker Sama Plus Jangan Terbalik Soket Degosing Untuk Selanjutnya Soket Jack AC Saluran PLN Ya Tinggal Pasang Soket Tuner Digital Digital Sudah Masuk Lur Tinggal Kita Pasang Anten Oke Anten Sudah Masuk Ya Kita Colok LED Sudah Menyala Merah WICOM Tampil Oke Lur Kita Perkenalan Sama Remote Set Ini Terus Terang Sudah Aku Scan Ya Tapi Akan Aku Perlihatkan Cara Scan Otomatis Scan Istilahnya Auto Set Bagaimana Caranya Mari Kita Lihat Ya Pertama Disini Ada Menu Jangan Menu Yang Buat TV Pake Menu Yang Ini Kita Pencet Oke Tampilannya Seperti Itu Terus Kita Cari Yang Ya Itu Gabar Bumi Sudah Bumi Kita Pencet Kanan Kiri Panah Kanan Kiri Kita Pilih Yang Gabar Bumi Ini Berarti Kita Pake Yang Kiri Setelah Dapat Gabar Bumi Baru Kita Langsung Panah Bawah Buat Pilihan Kita Ke Arah Auto Shot Setelah Dapat Auto Shot Kita Pake Panah Kanan Kiri Kita Pake Panah Kanan Coba Ada Tampilan Ini Kita Oke Nah Ini Proses Scan Pencarian Otomatis Sudah Dimulai Loh Kita Tunggu Sampai Selesai Nah Prosesnya Seperti Itu Kita Tunggu Warna Hijau Ini Sampai Penuh Sampai Di 100% Oke Loh Sudah 100% Tampilan Pertama Di Kanal 1 TVRI Nah Ini Sudah Sukses Untuk Scan Otomatis Ya Untuk Pertama Kali Tampil Di Kanal 1 Tampil TVRI Kita Naikkan Ke Yang Berikutnya Oke TVRI Jawa Tengah Untuk Berikutnya Berikutnya Ini Pakai Atas Bawah Atas Bawah TVRI Kanal 3 Oke Sengaja Untuk Volume Saya Tutup Dulu Ya Loh Untuk Keamanan Saja Untuk Langsung Angka Pun Bisa Coba Aku Pencet 9 Ya 9 Tampil 9 Langsung Ke SCTV HD Wah Pun Bisa Terima Ini Tidak Berbingung Jadi Volume Bawah Sama Volume Atas Saling Berkait Tidak Bisa Berdiri Sendiri Seperti Seperti Oke Untuk Selanjutnya Bisa Dipelajari Setelah Dipakai Sendiri Nanti Oke Sekian Aku Tutup Dulu Ya Ini Tadi Kesimpulannya Mendapatkan Sebanyak 26 Channel Dengan Berbagai Nama TV Keseluruhannya Sudah Versi Digital Jadi Untuk Kemampuan Mesin TV Yang Sudah Digital Ini Di Daerah Saya Mampu Menangkap 26 Saluran Oke Untuk Di Tempat Lain Nanti Dibuktikan Sendiri Oke Lur Cukup Sekian Terima Kasih Atas Perhatian Mohon Maaf Ya Lur Kalau Ada Penyampaian Yang Tidak Jelas Semoga Bermanfaat Jalur Sampai Bertemu Di Video Video Selanjutnya Assalamualaikum Salam Solder